Sultan Iskandar Muda membawa Aceh pada puncak kebesarannya. Permulaan abad ke-17, Portugis yang berambisi memonopoli perdagangan lada mendarat di pantai Aceh. Perkasa alam bersama bala tentaranya langsung menyambut Portugis dengan pertempuran sengit. Ambisi menguasai perdagangan lada di Selat Malaka harus dibayar mahal. Armada Laut Portugis mengalami nasib naas di tangan pasukan Aceh. Setahun kemudian, perkasa alam diangkat menjadi pemimpin tertinggi Kesultanan Aceh. Beliau naik tahta dengan gelar Sultan Iskandar Muda. Bukan masa-masa yang mudah bagi Sultan Iskandar Muda. Sebagai negara yang menjadi pintu masuk ke Selat Malaka, Aceh menghadapi situasi yang kian memanas. Portugis telah bercokol di Malaka hampir 100 tahun lamanya. Mereka mencoba melakukan monopoli perdagangan di berbagai penjuru kawasan Nusantara. Sultan Iskandar Muda tidak membiarkan hal tersebut terjadi. Sultan Iskandar Muda menerapkan strategi menutup ruang gerak Portugis. Beliau menguasai wilayah-wilayah di sekitar Malaka. Dengan cara ini, pergerakan Portugis berhasil dibatasi. Tahun 1612, Aceh menguasai Delhi. Dilanjutkan dengan penguasaan atas Johor, Bintan, Pahang, Kedah, hingga Nias. Serangkaian kampanye militer ini mengokohkan Kesultanan Aceh sebagai penguasa lautan Sumatera sisi utara. Sejak awal menuduki tahta, Sultan Iskandar Muda menerapkan politik konfrontasi dengan Portugis. Armada Laut Aceh seringkali terlibat bentrok dengan kapal-kapal Portugis. Di masa kepemimpinannya, Sultan Iskandar Muda, Aceh merupakan ancaman terbesar bagi Portugis di perairan Malaka. Tahun 1613, pasukan Aceh mendarat di pelabuhan Malaka. Pertempuran besar segera berkecamuk dalam beberapa waktu. Serangan pertama tersebut gagal, menggusur Portugis dari Malaka. Berulang kali pertempuran antara Aceh dan Portugis berlangsung. Puncaknya terjadi pada tahun 1629. Armada besar pasukan Kesultanan Aceh berhasil mengepung benteng Portugis di Malaka. Pengepungan itu nyaris mengakhiri Portugis. Namun, pada detik-detik akhir ketika Portugis hampir mengibarkan pedera putih, bala bantuan datang. Pasukan dari Johor, Patani, Goa, dan India menyelamatkan Portugis dari kehancuran. Pengepungan tahun 1629 itu menjadi pertempuran terakhir Sultan Iskandar Muda melawan Portugis. Dan selanjutnya Sultan Iskandar Muda lebih memfokuskan pada pembangunan negeri. Sebagai negeri maritim, Aceh menjadi perlintasan perdagangan internasional. Kapal-kapal dagang Aceh juga berlayar hingga ke Laut Merah. Komoditas ekspor Aceh meliputi lada, rempah-rempah, emas, perak, dan timah. Dalam hubungan internasional, Sultan Iskandar Muda hanya mengizinkan kapal-kapal dagang dari Inggris dan Belanda yang boleh merapat. Namun, kapal-kapal asing tersebut harus tunduk pada peraturan yang diterapkan ke Sultanan Aceh. Sultan Iskandar Muda memimpin Aceh hingga wafatnya pada tahun 1636. Pada masa kepemimpinannya inilah, Aceh mencapai puncak kebesarannya, baik dalam bidang kebudayaan, ekonomi, politik, dan militer. Terima kasih telah menonton!